Halo teman-teman Kembali lagi di channel gue Edo Borne Salam woodworking bagi yang baru liat channel gue ini Yang lama apa kabar? Kalian lagi bikin proyek apa? Karena sekarang gue juga lagi bikin proyek nih Cuman belum kelar-kelar Nah, video gue kali ini Gue ini mau unboxing salah satu tools lagi Apa itu? Biskuit jointer Jadi kalau ditanya Orang-orang nanya tuh Biskuit jointer tuh apa sih? Biskuit jointer itu Kenapa disebutnya biskuit jointer? Jointer, join tuh menyambung Biskuit, biskuit ya biskuit Ya kenapa dia bilang biskuit jointer? Sebenernya Dia tuh penyambungnya Seperti biskuit Nih, tuh Kayak biskuit regal Mari regal Mirip biskuit kan? Nih Kayaknya disebutnya biskuit jointer Buat yang udah tau biskuit jointer Tapi belum punya mesinnya Pengen tau Itu mesinnya sebenernya berguna apa enggak buat Buat pribadi Buat kerja Buat produksi Ayo kita ulas Oke Sekarang gue mau buka Mesinnya dulu Kayak apa ya mesinnya? Buat yang udah liat di google Di youtube Udah tau mesinnya kayak apa Oh iya Kemarin sih udah lewat Kionghi Selamat tahun baru Cina Selamat tahun baru Cina Bagi yang merayakan Yang juga enggak apa-apa Namanya juga Beraneka ragam Agama Ya kita saling menghormati aja Nah Ini dia nih Ini dia nih Tuh Ini Biskuit jointernya Ini ada Kantong buat debu Ada apa lagi Ntar kita bahas Buat apa aja Buat apa aja Brushnya Ada Oh Kunci heksagonal Ada kunci buat Ini buat janji matan Terus Mana dia Mana dia Ini buat das kolektor Patah Buat das kolektornya patah Tuh Ngirim mesin patah Buat das kolektornya Bisa dimana Yang terpenting Adalah ini Pasin dulu Biarin Nih Yang paling penting Manual book Biskuit jointer Ya kan Ada bahasa apa aja Mudah-mudahan Ada bahasa Indonesia Kalau enggak ada Kita google translate Aja Enggak ada Inggris Semua manual book Book to inggris Oke Sekarang di dalamnya ada Ini mesinnya Ini yang dinamakan mesin Biskuit jointer Peren ya Pegangannya Megangnya gini nih Kalau mau pakai Gue juga belum pernah pakai Tapi gue udah lihat Di Di youtube Cara pakenya Seperti apa ya Gue udah tahu Tapi belum pernah pakai Orang barangnya baru sampai kok Terima kasih buat Ebay yang udah ngirimin barang Pasti disangkain gue Dikasih lagi kan Enggak lah Beli kali Beli 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 Azan tuh Kita break dulu ya Ntar kita terusin lagi Oke Oh udah Oke Kita lanjut ya Kita terusin Gue mau kasih tahu lagi Sebelumnya Ini gue beli Merknya Hilda 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 kayak nama Jeje itu Ya pokoknya itulah Hai Hilda Hai Hilda Dia udah punya nama sendiri Si Cantik Hilda Si Cantik Hilda ini Dikeluarin oleh Triton Triton Tools Tau gak Triton Tools Ah gak usah jelasin intinya Yang penting kita jelasin Ininya dulu Mesinnya ini Gue mau kasih tahu Spesifikasi dari mesin ini Kita sambil lihat Di buku manualnya ada Ini gue kasih tahu Voltasenya itu 230 volt Input powernya 760 watt Load speednya 11600 Fence angle range Dia bisa dipakai buat angle range 0 sampai 90 derajat Berarti 45 derajat Bisa gak Kalau buat bikin siku Nyambung siku Bukan bikin siku Nyambungin siku Bisa Ini bisa banget Terus Maximum cutting depth 18 mili Blade diameternya 100 mili Blade ukurannya ada Blablabla Bore High adjustment Ingrad protection Protection Clash Power length Dimension weight Itulah Pokoknya itu yang ada Di buku manualnya Kalau gue bacain Lo pasti boring Bosen Sekarang Kita langsung aja Ini mesin gimana sih Cara pakenya Ini mesin Cara pakenya Diteken Kalau diteken itu Keluar blade nya Tuh dia Ini Keluaran blade ini Untuk Biskuit Ukuran 0 Dia tuh ada ukuran-ukuran Biskuitnya Jadi kalau untuk gue join Ini ukuran biskuit yang gue beli ini Ukurannya 10 10 ini kecil Ada yang 0 Lebih kecil lagi Lalu ada yang 20 Dia ada 3 varian biskuit Untuk Jointing Jadi Bagaimana sih Cara pemakaiannya Nanti gue jelasin Dia ada 3 varian biskuit Bisa dibeli di mana ini Ini Nggak usah beli di ebay Nggak usah Di topet Ada topet Tokopedia Tokopedia Gue selalu bilang Tokopedia Orang-orang bilang gini Kenapa sih Nggak lo jelasin Toko online aja Toko online Ya siapa tau Gue di endorse sama Tokopedia Cari endorsean Tapi gue sebel sih Gue dapet mesinnya Buat gas kolektornya Patah nih Asli Sebel juga sih Cuman Mau ngurusnya lagi Kalau ke ebay itu Agak ribet ya Belanja di ebay Dia tuh begini Nah Dia harusnya begini nih Dash kolektor ini Ini Saluran pembuangan Debu Debu Intan Ya kan Dia harusnya begini Cuman Nggak apa-apa lah Gue males ngurusinnya lagi Terus disini ada Buangan anginnya nih 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 Buangan anginnya nih Buangan angin mesin Ini on-offnya disini Dia kayak mesin Grinder Grinda ya Ya kan Kita bongkar dulu deh Terus Blade-nya ada dimana Ada disini nih Ini gue lagi buka Kalau mau tau juga Dalemannya kayak apa Lo belum yakin Beli ah Tapi belum tau nih Belum yakin Disini agak susah sih Yang jual beginian Adanya Makita Makita harganya lumayan Sekitar 5 sampai 7 jutaan nih Kalau salah Nah Tuh dia Ini dia nih Oh Blade-nya kayak gitu Iya Blade-nya kayak gini Bukanya gampang Sama kayak mesin Grinda Disini ada tombolnya nih Tuh Ada tombolnya Dipencet Diteken Terus pake ini nih Nih ada Range Range Kuncinya Kunci untuk buka mata pisaunya Tuh Ini dia nih Buka Pencet Teken Gampang kan Udah Gampang Simple Terus Yang pasti sih Kegunaannya Yang penting Yang penting Berguna gak Buat lo Lo yang suka Main kayu solid Menurut gue Ini cukup penting Karena Pada saat Lo mau Membuat Table top Dari 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 Berbagai macam Jenis Kayu Atau Satu jenis Kayu Tapi biasanya nih Kalo lo buat Table top yang Lebar-lebar Kan Jarang ya Ada Kayu Ada Kayu solid Lebar Selebar 30 cm aja Lebarnya Itu jarang Ada Cuma Kalo lo mau beli Mahal Jadi Mendingan kan Lo Sambung-sambung Lo join Untuk bikin Top table Biasanya gitu kan Lo kalo mau bikin Bench Ya kalo bikin Bench Paling 35 Lebarnya 40 cm Masih ada Beli aja Ya silahkan Monggo Tapi gue Ini kan Salah satu Yang Kalo bisa Beli bahan-bahannya Murah Gitu Ya kan Jualnya mahal Gitu dong Think smart Iya gak Ini hanya Untuk intermezzo aja Biar gak bosan Ya kan Beli aja Belum Ngeratainnya Ya kan Kacuali lo punya Portable Jointer Lo punya Punya mesin jointer Yang 40 cm Lebarnya Gak apa-apa Terus kalo mau bikin 60 cm Ya Salah satunya Lo bikin yang kayak gini Kayu-kayunya Terus disambung-sambung Sambung-sambung Sambung-sambung Keunggulannya Adalah Begitu lo harus Nyambung Yang ukurannya 20 cm Lebar 20 cm Atau 30 cm Langsung Itu Jointingnya Gak lari-lari Jadi pada saat Lo nyambung Lo nyambung Kayu Lo nyambung Seperti ini Sambung gini Padahal saat Di lem Ini kan lari-lari Gitu loh Ya kan Nah Si biskuit jointer itu Bikin Sobekan Di sini Di kayu ini Bikin sobekan Bikin sobekan Di kayu Lalu Biskuitnya Dimasukin Kedalam sini Gitu Ini kegunaannya Kalo lo pengen tau Tunjukin dong Caranya Kayak apa Boleh Nanti akan gue tunjukin Di video gue Membuat Bench Pasti gue tunjukin Tenang aja Tenang Tenang Pasti gue tunjukin Kalo sekarang kan Gue hanya unboxing Hanya buka Hanya ngasih tau Isinya ada apa aja Terus ini buat apa Ini cara pemakaiannya Begini Masukin disini Ini dia Ini kunci Oh rigid nih Gak goyang-goyang Keren Jadi Kalo gue mau kasih tau Lo Cara pemakaiannya Adalah Dia tuh ada 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 Garis Apa tuh Zero clearance Jadi kalo lo Ngegarisin Titik nolnya Dimana lo harus Mantekin Si Biskuit jointer ini Caranya adalah Lo bikin garis Gini Set Double lah Harusnya kesini nih Ada yang Buat yang satunya lagi Tapi ini hanya contoh aja Lo bikin garis kini Ya kan Abis lo bikin garis Garisnya ini Lo samain Nih Keliatan kan Keliatan gak Harusnya sih keliatan Tuh Kayak gitu Gue sih gak bisa liat Dari situ Tapi begitu caranya Abis itu diteken Dorong Diteken Seperti itu cara gunanya Terus kalo untuk 45 derajat Gimana caranya Gampang Ini ada Nah Tombol klem disini Tuh Bisa dipiringin 45 derajat Bisa gitu Asik ya Menurut gue sih asik Dan Sangat membantu Dalam memudahkan pekerjaan Sekali lagi Gue ini salah satu Pekerja yang Tergantung sama tools Kenapa Karena Gue gak ada yang ngajarin Gue gak ada yang ngasih tau Dan keturunan gue Bukan Tukang kayu Jadi gue belajar Pake Tools Pake mesin Menurut gue Sampai saat ini Tools Atau mesin Atau apapun itu Sangat membantu gue Dalam mengerjakan Pekerjaan kayu Oke Sampai disini dulu Video gue Untuk cara kerjanya Cara pemakaiannya Seperti apa Atau Lo mau tau Seperti apa sih bunyinya Coba deh nyalain Oke 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 Gue akan nyalain dulu Sebelum bersudai video ini Colokin Sebentar Gue juga gak bisa denger yang berisik-berisik Jadi gue harus pake ini Oke Gue hanya nyontohin itu keluar blade-nya begitu caranya Tapi jangan dilakuin Itu berbahaya Oke Karena Kalau lo lakuin itu tanggung sendiri akibatnya Gue cuma ngasih tau doang Ya Jadi buat yang mau beli Buat yang tau Pengen udah Pengen udah tau barangnya kayak Udah tau Tapi belinya dimana Belinya gue di ebay Harganya berapa Harganya 1,4 Gue free shipping Terus gak kena Text lagi Iya kan Tapi di ebay itu berbagai macam harganya Terus beli biskuitnya dimana Boleh kasih tau di topet Iya kan Tinggal cara gunainnya aja Cara gunainnya Lo liat di video gue berikutnya Ada On progress Oke Gue rasa sampai disini dulu Gue sudahi Pertemuan kali ini Yang mungkin udah tau Iya kan Jangan pernah berhenti beli mesin Karena bersin sangat membantu Dalam pekerjaan Asli Gue gak bohong Swear Dwear Kewer-kewer Akhir kata dari gue Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Oke Kasih subscribe sama like kalau suka Biar gue bikin video lagi Bikin video lagi Bikin video lagi Banyak sih yang bikin Kenapa sih gak review-review aja Gitu Tapi ya Eh udah mau kelar Masa ngomong-ngomong dulu gue Oke See you Bye-bye Sampai jumpa Da Ciao Jangan lukas Jangan lukas Terima kasih.